Saya akan menggarisbawahi bahwa situasi COVID-19 ini adalah sebuah peristiwa yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa. Tidak apa-apa, kita berbeda pendapat, berbeda pemahaman, punya klaim terhadap satu persoalan-persoalan tertentu, tetapi jangan sampai menjadi satu alasan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, atau bahkan stigmatisasi kelompok-kelompok yang lain. Dan sebelum kita akhiri, akan ada statement atau pernyataan terakhir dari para narasumber sebelum diakhirnya webinar ini. Halo Pak Dede. Ya. Ya. Sebelum diakhiri, Pak, sebelum diakhirnya webinar ini, mungkin ada statement terakhir yang akan disampaikan terkait topik dan materi di webinar hari ini, yang dilaksanakan oleh Jai Z. Baik, saya akan menggarisbawahi bahwa situasi COVID-19 ini adalah sebuah peristiwa yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa. Dan semua pihak memang sedang berupaya memahami situasi yang sebenarnya, jadi kita juga sedang berupaya juga beradaptasi dengan situasi yang berbeda seperti ini. Sehingga sangat wajar kalau kita melihat berbagai respon atau juga tindakan-tindakan dari masyarakat atau dari lembaga-lembaga tertentu. Kita juga menganggap, saya sendiri menganggap, memaklumi jika kemudian ada kontestasi yang seperti saya ceritakan tadi, misalnya termasuk klaim kebenaran negara menuduh bahwa ini hoax adalah hoax, selesai. Tapi juga masyarakat sipil juga bisa membantah bahwa saya punya versi kebenaran tersendiri. Ini adalah situasi yang sedang terjadi, tapi poinnya dalam situasi ini tidak apa-apa kita berbeda pendapat, berbeda pemahaman, punya klaim terhadap satu persoalan-persoalan tertentu, tetapi jangan sampai menjadi satu alasan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau bahkan stigmatisasi kelompok-kelompok yang lain. Jadi, dari kelompok keagamaan, saya kira nanti ini juga menjadi poin yang sangat menentukan agar bisa terlibat dalam situasi infodemik seperti ini. Simbauannya mungkin tadi disampaikan juga beberapa kali oleh saya dan Mas Nobri, bahwa kita memang juga harus punya kepedulian untuk terlibat dalam sebuah dunia baru ini, dunia digital, dunia media sosial. Dan kalau kita misalnya yang punya niat baik, punya hal-hal yang positif, tetapi diam saja, tidak ikut bersuara, terlibat dalam dunia baru tersebut, maka dunia itu akan habis oleh para penyebar hok tadi, para penyebar fitnah tadi. Saya kira itu dari statement dari saya, untuk menutup presentasi ini, saya ucapkan terima kasih ke CIC juga, para hadirin semua, dan juga kepada sahabat saya, Brother Nobri Susan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak, statement ini dalam acara webinar. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.